Isak tangis, keluarga, kerabat, dan warga warnai proses pemakaman Nuryanto warga kampung Ciodeng, kecamatan Baleng Endah, Kabupaten Bandung, yang menjadi korban mutilasi di Malaysia. Gedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia siap mengawal kasus pembunuhan sadis yang menimpa bos tekstil tersebut. Isak tangis serta linang air mata keluarga dan kerabat Nuryanto, tak terbendung ketika jenazah Nuryanto, bos tekstil asal kampung Ciodeng, kecamatan Baleng Endah, Kabupaten Bandung, disemayamkan di tempat pemakaman umum Tegal Camat. Pemakaman jenazah dilakukan setelah proses penyerahan jenazah dari pihak kedutaan besar di Malaysia kepada pihak keluarga. Seperti diketahui sebelumnya, Nuryanto dikabarkan hilang kontak dengan keluarga sejak tanggal 23 Januari 2019, hingga akhirnya jenazah Nuryanto dipastikan sebagai korban pembunuhan, dengan cara dimutilasi pada tanggal 4 Februari. Sekretaris Pertama Konsulat KBRI Malaysia mengatakan, pihaknya akan menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada kepolisian Malaysia, agar dapat mengungkapkan kasus pembunuhan terhadap Nuryanto. Pihaknya berharap terjalin hubungan lebih intens, antara kepolisian Malaysia dan Indonesia supaya mempercepat penyelidikan kasus. Dilakukan penyisiran, pihak polisi bekerjasama dengan pihak bomba di Indonesia itu pihak Sarnas, Sarnas yang risiko termasuk dengan anjing pelacak untuk melacak kilasan sekitar sungai buluh, namun yang ditemukan untuk jenazah masih bodi saja hanya itu. Untuk pengungkapan kasus sendiri bagaimana dari KBRI Pak? Ya, kita terus pengawal hal ini. Tentunya kita harus memberikan kepercayaan penuh kepada kepolisian Malaysia. Nuryanto sendiri meninggalkan tiga orang anak dan seorang istri. Pihak keluarga berharap pelaku bisa secepatnya ditemukan dan diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV. Pihak keluarga berharap pelaku.